Pemirsa pemerintah daerah Kota Cimahi dan Kopaten Bandung Barat bersama petugas kepolisian Repores Cimahi bersama TNI akan membentuk pos-pos pengamanan dan penyekatan. Kota Cimahi dan Bandung Barat merupakan jalur perlintasan nasional mudik bagi pengendara roda 2 yang berasal dari Jadobode Tabek ke jalur selatan. Operasi Ketupat Lodaya 2021 dilaksanakan dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri 1.442 Hijriah sekaligus penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkait larangan mudik lebaran. Untuk wilayah hukum Pores Cimahi yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat akan dibuat 4 pos pengamanan masing-masing berlokasi di Alun-Alun Kota Cimahi, Res area Tol Purbalenyi km 125, Tagog pada Larang dan Alun-Alun Kota Lembang. Kemudian untuk pos penyekatan ada 3 masing-masing di Cikole yang lokasinya berada di Lembang, Bandung Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, setelah itu di Getol Baros dan Getol pada Larang. Personil yang dilibatkan dari Pores Cimahi sebanyak 247 orang, serta dari TNI dan pemerintah dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat mencapai 600 orang. Menurut PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana mengatakan, mendukung operasi lodaya di Kota Cimahi, 3 pos penyekatan didirikan dan selama 24 jam petugas gabungan dikerahkan. Itu dalam rangka menghadapi lebaran atau operasi lodaya tahun 2021. Di situ tadi sudah direncanakan oleh Pores bahwa terjadi penyekatan-penyekatan terhadap wilayah-wilayah tertentu, khususnya Kota Cimahi, akan disekat di pintu tol Baros 1 dan Baros 2, juga alun-alun Kota Cimahi. Kemudian juga ada pasukan mobile yang isinya adalah gabungan, termasuk melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Disuk, juga ada dari PMI dan sebagainya. Itu yang bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan di pos-pos penyekatan maupun pos-pos patroli. Untuk sanksi hukuman atau sanksi yang diterapkan pada pelaksanaan nantinya, memutar balik pengudik yang bandel, namun bila ada yang berkeras, maka pihaknya akan melakukan tindakan isolasi mandiri kepada pelanggar selama 5 hari dengan biaya sendiri. Kota Cimahi dan Bandung Barat merupakan jalur perlintasan munasional mudik bagi pengendara roda 2 yang berasal dari Jabodetabek mengarah ke jalur selatan. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV